Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana bersama kita pada pagi yang mulia ini. Tajuk forum kita pada pagi ini akan berkisar tema Falsafa Pendidikan Kebangsaan di Malaysia. Sebelum kita bermula, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tanpa bergaya pada hari ini. Saudara Muhammad Daniel Haikal bin Ghazali dan saudara Cekit Hong merupakan penuntut ilmu di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dari Universiti Sains Malaysia. Untuk memulakan forum pada pagi ini, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang Falsafa Pendidikan Kebangsaan. Falsafa Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1979 berdasarkan dokumen-dokumen dasar. Falsafa Pendidikan ini pada mulanya dikenali sebagai Falsafa Pendidikan Negara dan kemudiannya ditukar kepada Falsafa Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1998. Dalam sistem pendidikan kebangsaan dahulu, Falsafa Pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat, walau bagaimanapun hasrat dan maklumat pendidikan negara telah dijeminkan dalam penggiatan raza, laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran 1961 dan laporan jawatan kuasa Kabinet 1979. Dalam konteks pembangunan negara, sistem pendidikan kebangsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip rukun negara. Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini, Falsafa Pendidikan Kebangsaan dipernyatakan seperti berikut. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara mengeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melakirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi saudara Cekit Hong, apakah keperluannya untuk menghasilkan Falsafa Pendidikan Kebangsaan ini? Falsafa adalah pandang hidup yang berkait rapat dengan nilai tentang sesuatu yang dianggap sebagai benar dan bijaksana. Fungsi asas Falsafa Pendidikan adalah untuk memberi panduan dan halat tujuh kepada bahagia pendidikan untuk merancang atau mereformasikan sistem pendidikan yang berlandaskan idea dan konsep dengan pendidikan negara Malaysia. Jadi berbandingan dengan FPK, matlamat pendidikan adalah kearah melahirkan insan yang baik dan sempurna. Insan yang baik dan secara otomatis akan menjadi wakang negara Malaysia yang baik dari segi sosial. Jadi pernyataan Falsafa ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberikan penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Ini juga bermakna FPK ini juga berhasrat melahirkan insan yang berpenggang dergung kepada agama mereka. Oh, rupa-rupanya begitu. Bolehkah saudara Daniel jelaskan elemen-elemen yang disampaikan dalam Falsafa Pendidikan Kebangsaan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Ghazali. Nombor Pendaftaran 147-460 daripada Sains dan Pendidikan. Dengan berpandukan kepada pernyataan dalam Falsafa Pendidikan Kebangsaan, terdapat empat elemen penting di dalamnya yang dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama ialah pendidikan di Malaysia adalah usaha secara berterusan, di mana ia menjelaskan pendidikan sebagai proses perolehan ilmu. Di samping proses ini, penyerapan nilai murni akan berlaku seperti bertenaga, beraklak mulia dan bersompat santun. Yang kedua, membentuk insan yang seimbang. Proses ini mempunyai kesedaran, keisafan tentang tugas dan tanggungjawab untuk laksanakan tuntutan sebaik mungkin. Ia memperkembangkan lagi potensi individu dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Apakah itu perkembangan intelek? Perkembangan intelek ini secara umumnya, ia memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir seperti kemahiran 3M, di mana ia membaca, menulis, mengira. Dengan berfikiran secara kreatif ini, ia dapat memanfaatkan ilmu untuk diri, pelajar tersebut dan orang lain. Selepas itu, perkembangan rohani. Perkembangan rohani ini menumpukan lebih kepada sifat kejiwaan, iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta. Perkembangan emosi. Apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan emosi ini? Ia memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat, memiliki perasaan kasih sayang dan kemahiran menilai dan menghargai kehidupan dan kesenian. Apakah yang bermaksud dengan perkembangan jasmani? Perkembangan jasmani ini lebih kepada memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari, sama ada untuk diri ataupun masyarakat. Sebagai contohnya, seseorang itu keluar berada dan bersukan pada waktu petang. Ini adalah sebahagian daripada perkembangan jasmani seseorang individu tersebut. Isi yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Sejak lahir, setiap individu memiliki pelbagai keupayaan dan bakat atau potensi. Usaha pendidikan perlu dijalankan lagi untuk memupuk perkembangan dan mempertingkatkan bakat dan keupayaan tersebut. Setiap potensi boleh berkembang ke tahap cemelang jika diberi peluang yang secukupnya. Aktiviti curriculum diperlihatkan antara wadah utama untuk membina insan yang berlelumuh ini. Yang terakhir sekali, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi dengan sendiri tetapi adanya pencipta dan hukum-hukum alam. Sekian terima kasih. Falsafah pendidikan kebangsaan juga mengatakan bahawa pembelajaran adalah berterusan sepanjang hayat. Jadi, apakah elemen-elemen yang meliputi seluruh rakyat Malaysia walaupun mereka sudah tamat pembelajaran di sekolah? Antara elemennya ialah rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Elemen ini menengahkan kepentingan masyarakat yang suka membaca dan mencintai ilmu kerana membaca itu jabatan ibu. Selain itu, ialah rakyat Malaysia yang berketerampilan. Elemen ini memperlihatkan insan yang berketerampilan adalah memiliki ciri-ciri yang berilmu pengetahuan, kecekepan, dan kebolehan dalam menjalankan tugas. Antara ciri-ciri itu ialah memilih pengetahuan dan kelayakan yang sesuai bagi sesuatu tugas. Selain itu, ialah mempunyai kemahiran dan menjalankan sesuatu tugas. Dan juga dapat melaksanakan tugas dengan cekat, tangkas, dan sempurna. Satu lagi elemen ialah rakyat Malaysia yang berakad mulia. Rakyat Malaysia yang berakad mulia akan menyarankan rakyat perlu mempunyai tingkat laku yang bersepan santum, berdisiplin, dan bersepadu, dan mengemahkannya dalam kehidupan harian. Jadi, rakyat-rakyat akan sedarkan kesan dan nilai sebalik setiap perbatuan baik atau yang buruk. Mereka juga akan menghayati segala nilai-nilai kerohania, kemahsusiaan, dan kewagal negaraan. Selain itu, ialah rakyat Malaysia yang bertanggung jawab. Rakyat yang bertanggung jawab adalah Tuhan bangsa dan negara akan melaksanakan tugas dengan cekat, bersih, dan amanah. Selain dapat melaksanakan tugas dengan baik, mereka juga akan memetapi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Elemen yang seterusnya adalah rakyat Malaysia yang berkepupaya menikmati kesejahteraan. Melalui perkembangan potensi individu sejarah menyeluruh, rakyat dapat memiliki jiwa yang tenteram, badan sehat, dan fikiran yang waras untuk memahami keperluannya sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Elemen yang terakhir adalah rakyat Malaysia yang memberi semangat terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Menalui latihan, rakyat diharapkan dapat menggunakan menangka yang mahir, produktif, dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengelolaan ke arah pembangunan negara. Mereka akan sentiasa berusaha ke arah memumpul peraturan rakyat menalui semangat kerjasama berbakti toleransi kegitaan dan hormat menghormati. Jadi kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan ialah satu dasar dalam bidang pendidikan yang cukup menyeluruh dalam segala aspek. Falsafah pendidikan ini ialah falsafah yang bersifat eklektif. Ia merangkumi unsur-unsur falsafah barat, Islam dan bukan Islam. Tanggungjawab memperkasakan falsafah pendidikan kebangsaan adalah tanggungjawab bersama. Ia akan lebih berkesan jika semua kumpulan masyarakat, lebih-lebih lagi ibu bapa faham dan menghayati elemen-elemen yang cuba disampaikan dalam falsafah ini. Setakat ini saja forum pada pagi ini, sekian terima kasih.